Intro Halo Sobat BRKawan Ketemu lagi nih bersama kita Di Tech Talk BRK Podcast Episode kali ini Dan tentu saja kalian ditemani oleh saya Andrew Christian sebagai host pada hari ini Dan hari ini Saya ditemani oleh Ahli IRP BRK Dengan Pak Hidon Ya Pak Hidon mungkin boleh perkenalan sedikit nih Pak Selamat pagi teman-teman sekalian Sobat BRK, BRKawan Saya Hidon Saya dari Departemen Consulting Services Di salah satu Departemen di bawah BRK Hardaya Perkasa Oke Nah mungkin Hari ini nih kita mau membahas Sesuatu tapi tentang IRP ya Nah mungkin Boleh nih Slide-nya dulu mungkin Biar kita lihat Apa sih bahasan kita nih hari ini nih Nah Tentang AP Tentang solusi Of AP Automation Untuk Enterprise Nah apa tuh Pak Kira-kira AP Automation tuh apa sih Pak Ya Baik Kohandru Sebenarnya AP Automation Itu adalah Yang kekinian sebenarnya Istilah kekinian Dari apa namanya Di bidang teknologi informasi Sebenarnya Yaitu adalah semua usaha Dalam semua proses Dalam usaha untuk berhubungan dengan Mengurangi semua Apa namanya Manual ya Dalam proses invoicing Terutama di account payable Dengan memakai tools Dengan memakai teknologi Yang kekinian juga Yaitu namanya OCR Oh oke OCR Jadi OCR itu Kalau misalnya Kita bisa cek Adalah Optical Characteristic Recognition Oke Jadi dia adalah teknologi Yang mampu Untuk Menerjemahkan Karakter Karakter itu dalam Bentuk digital nantinya Jadi Digitizing Character Baik dia dalam bentuk Sudah soft copy Maupun yang sudah bentuk Hard copy Yang akan ditransfer menjadi Data-data yang bisa kita ambil nanti Banyak yang kita bisa Apa namanya Kita bisa diskusikan dalam Apa namanya OCR dan AP Automation ini Jadi sebenarnya Yang kita tampilkan disini Adalah solusinya Jadi bukan OCR OCRnya ada tools Jadi Yang kita tampilkan adalah AP solutionnya Bagaimana AP solution AP automation itu Itu membantu enterprise Untuk Meningkatkan Productivity Gitu Kira-kira Oke jadi kira-kira Si AP automation ini Memang untuk Menaikan produktivitas ya Anggapannya Dari suatu perusahaan Tapi Yang Membuat ini Sangat menarik nih Kira-kira Dan Sangat relevan banget nih Di dunia bisnis modern Yang Ya Serba digitalisasi ya Pak Nah itu apa sih Pak Kira-kira Kita lihat Presentasi Slide yang kedua Dan tiga Yang kedua Nah Jadi sebenarnya Kalau misalnya kita lihat ya Apa namanya AP Sulu AP automation ini Ini sebenarnya Salah satu strategi ERP Dalam Apa namanya Dalam bagaimana Memanfaatkan teknologi Teknologi Kekinian ini Untuk menjadi Mempermudah Pekerjaan kita Dalam Apa namanya Dalam bidang Apapun ya Bisnis proses kita Yang sedang enterprise ini Sedang pakai Jadi misalnya Application optimization Itu bisa mengimprove Bisnis kita Atau misalnya Di future proof ya Bisnis yang Apa namanya Teman-teman jalani sekarang Jadi Kemudian Salah satunya juga ada Digital transformation Nah salah satunya Dari sisi Account payable automation ini Ini adalah Proses otomasi Otomatisasi Jadi Hal-hal yang tadinya itu Sifatnya manual Itu akan semakin Lama semakin dikurangi Jadi contohnya Misalnya Bagaimana cara AP Kalau misalnya kita lihat Invoice-invoice Atau tagian-tagian Dari supplier Itu biasanya Di entry manual Sama Sama teman-teman Account payable Oh oke Gitu Jadi kayak Prosesnya tuh sebenarnya Kalau anggapannya Belum pakai apa-apa nih Baru di RP doang Gitu ya Pak Berarti Billing datang gitu Pak Mereka Mesti cocokin Satu-satu gitu ya Pak Betul Anggapannya Itu cocokin satu-satu Sama PO masing-masing gitu ya Pak Pertama kita tes Apa namanya Kita Cocokkan dengan PO nya Kemudian kita cocokkan Dengan receiving Receiving barangnya sendiri Kemudian kita cocokkan lagi Dengan datanya Yang ada di dalam Jadi detailnya Maksudnya harus kita lihat Itemnya apa Kuantitinya berapa Kemudian si Amountnya berapa Dan sebagainya Nah itu Ini yang apa namanya Kita akan kurangi Dengan AP automation ini Oke 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 Jadi kayak pekerjaan Nyocokin yang Mungkin Itu kalau matanya Masih oke gitu ya Pak Iya iya betul Kalau Kalau ngeliatnya udah kayak Wah tulisannya kecil-kecil Gitu kayak ya Pak Bayangkan kalau misalnya Dalam satu Apa namanya Enterprise Tagihannya itu sampai 5 ribu per hari Jadi kalau misalnya Kita lihat ya Apa namanya Perusahaan-perusahaan Yang dalam komunikasi Misalnya Suppliernya begitu banyak Kemudian tagihannya Juga begitu banyak Besar sekali Jadi gak mungkin Kalau misalnya kita Mesti harus melakukan Entrian satu per satu Checking satu per satu Kemudian Membuat scheduling Paymentnya itu Satu per satu pula Nah itu akan Menguras tenaga Dan tentu akan Apa namanya Menambah beban Enterprise Untuk Misalnya Dia investasi orang Disitu Betul Orang mengecek Orang menge-entry Kemudian Orang juga harus Melototin satu-satu Betul Reconcilenya sendiri Itu luar biasa besar Itu kacamata Makin tebal ya Pak Iya Nah kemudian Selanjutnya Kalau misalnya kita lihat Salah satu yang Yang bisa kita Elaborate disana itu adalah Enterprise integration Jadi Jadi apa disana Jadi kalau misalnya Kita lihat bahwa Perusahaan-perusahaan sekarang Ini sudah Nyaris tidak ada yang Tidak memakai Enterprise Enterprise Apa namanya ERP ya ERP Shop cleaning kita Misalnya Salah satunya disitu ya Oke 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 Padahal sebenarnya nanti Kegunaan dari OCR ini Adalah lebih luas lagi Tapi kita fokus di Account payable Terlebih dahulu gitu ya Oke 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 Nah Jadi kalau boleh tahu nih Pak Cara kerja automation AP automation itu Kayak gimana sih Pak Dan fitur-fitur utama itu Apa aja sih Nah oke Ini yang menarik sebenarnya Tapi Tidak apa-apa ya Reda teknis ya Nanti saya tunjukkan Berapa fitur-fiturnya Boleh Pak Boleh banget Barangkali nanti Teman-teman Apa namanya Yang Pemirsa Atau Sobat berkawan yang Apa namanya Sudah Banyak berkecimpung Dengan AP automation Itu bisa mengetahui Secara detail juga Secara teknis juga gitu ya Boleh Pak Oke Jadi secara umum Apa namanya AP automation ini Pertama adalah Dia melakukan Receiving Receiving Apa namanya Invoice electronically Jadi artinya dia Nanti Apa namanya Yang pertama kali Fiturnya itu adalah Secara otomatis Dia akan melakukan Receiving Automatis Jadi artinya misalnya Form-form PDF mereka Dalam bentuk invoice Dalam bentuk Soft copy tadi itu Dalam bentuk PDF JPG Atau apapun ya Kita diterima dalam Bentuk elektronik Nah kemudian Dari Apa namanya Dari File elektronik tadi itu Kita akan ambil Sebagai file Untuk meng-capture Invoicing input Jadi mereka akan Di upload Kedalam satu Apa namanya Upload Kedalam OCR reader Oke Nah kemudian nanti Akan dari sana Itu akan turun Menjadi sebuah Sebuah data Yang sudah digitized Dalam bentuk digital Ya Kemudian Kemampuannya juga Itu adalah Dia bisa juga Untuk melakukan Approval Jadi approvalnya itu Sudah melakukan Sesuai dengan Bisnis proses yang ada sekarang Jadi contohnya misalnya Setelah di invoice Invoice itu jadi Itu berarti kan ada Seharusnya ada approval Betul Biasanya approval yang Yang jalan sekarang ini Itu adalah Sebelum dilakukan Untuk misalnya HP automation Approvalnya itu adalah Misalnya Dalam bentuk manual Jadi misalnya Setelah dibuat Invoice Di print Kemudian Di approve Di atasannya Pake tangan basah Tangan dan tangan basah Ini itu sudah Sudah tidak dipakai lagi Nah kemudian juga Dia juga Mampu untuk Melakukan Beberapa Diskrepensi Atau misalnya Kita istilahkan Sebagai exception Contoh misalnya Gini Pak Kalau misalnya Data invoice ya Data invoice Yang kita scan Kadang-kadang itu Karena kan Gak bisa dilihat Gak bisa dibaca Gak kebaca Gak kebaca Nah itu Kita bukan Buat exception Contoh misalnya Yang kedua Exception itu Si supplier tersebut Kalau misalnya Melakukan tagihan Itu Currency code nya Itu tidak sama Dengan currency Code yang ada Di sistem IRP kita Contoh misalnya Kita misalnya IDR Atau USD Dia sebut sebagai Tanda dollar Begitu aja Itu akan Dispute nanti Di COCR Oh gak kebaca Karena itu ya Karakternya Karakternya kebaca Tapi dia tidak bisa Menterjemahkan Nah itu namanya Exception Nah jadi kalau misalnya Kita lihat dari Flow ini Kita lihat Receiving dan scan invoice Itu adalah Proses pertama kali Pada saat kita Melakukan AP automation Jadi semua Data misalnya Dalam bentuk PDF Itu akan dipul Dalam satu tempat Baik Itu melalui Dikirimkan Langsung Di repository Yang kita pakai Sebagai apa Namanya Folder Atau dikirim Melalui email Nah kemudian Data tadi Di ekstrak Dalam Dalam sebuah Folder Kemudian akan dibaca Secara Apa namanya Secara otomatis Dan online Baik itu Batch Kemudian Ke Apa namanya Ke service SCR namanya OCR Services Nah itu Nanti Si OCR Service Tadi Itu akan Terjemahkan Melakukan Feedback Data-data Data-data Itu Data-data Tadi Itu Itu akan Di validasi Secara invoice Invoice Tadi Itu kan Kalau misalnya Mevalidasi Tadi saya bilang Tadi ada Dispute Mungkin Dispute Diskrepansi Nah itu Akan Masuk ke Exception report Kalau misalnya Nanti Apa namanya Ada terjadi Apa namanya Perbedaan Yang terbaca Atau seperti Apa Gitu Ya Dengan Si Data yang Dibaca OCR Tadi Itu Nah kemudian Setelah Divalidasi Kita akan Lakukan Match Dimatch Dengan Mana Nah pada saat Ada dua jenis Sebenarnya invoice Invoice Yang memang Sifatnya Itu adalah Ad hoc Pada saat Dia biaya Muncul Dia langsung Buat Tagihannya Atau Dia Si Invoice Tadi Berasal Dari Proses PO Proses PO Kemudian Receiving Receiving Tadi Itu kan Harus Dimatch Dengan Invoice Yang ada Tadi Nah Makanya Dalam Apa Namanya Dalam AP Automation Dia akan Membaca Dulu Nomor PO Nomor Berapa Kalau Misalnya Sudah Ada Nomor PO Dari Nomor PO Tadi Akan Dilihat Nomor Is Nomor Berapa Kalau Ini Berarti Invoice Able Able Bukan Beneran Nah Kemudian Akhirnya Terakhir Adalah Nanti Di Proses Matching Proses Dan Payment Ada Able Automatis Atau Akan Dibaca Oleh Sistem ERP Kita Next Pak Nah Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Data Map Profile Ini Yang Kedua Ini Mapping Kita Mapping Jadi Masing-masing Kolom-kolom Yang ada Di Invoice Tadi Kita Map Kita Map Dengan Pembacaan OCR Oke Pembacaan OCR Kita Map Dengan Dengan Pembacaan Yang Ada Dalam ERP Kita punya ERP Jadi Datanya Langsung Akan Kelihatan Disana Atributnya Apa Kemudian Kita Akan Mapkan Dengan Tablenya Kemudian Kita Akan Mapkan Dengan Kolom-kolomnya Sekali Jadi Company Disitu Di ERP Kita Kita Sebut Sebagai Company Jadi Kita Akan Mematchkan Disana Kemudian Selanjutnya Dari Presentasi Berikutnya Nah Ini Adalah Share Folder Jadi Dikumpulkan Di tempat Ini Makanya Ditarik Ke atas OCR OCR Service Software Services Oke Kemudian Selanjutnya Nah Disini Ada Proses Namanya Mass Upload Jadi Artinya Kita Mengambil PDF Tadi Itu Nah Ini Kita Bisa Lakukan Secara Manual Misalnya Atau Misalnya Secara Scheduler Gitu Gitu Oke Selanjutnya Nah Ini Adalah Kalau Misalnya Si Data Tadi Sudah Bisa Diturunkan Jadi Artinya Setelah Dibaca Leo CR Kita Akan Lakukan Verifikasi Validation Nah Disini Kelihatan Jadi Data Yang Tadi Kita Lihat Kita Upload Kita Lihat Invoice Nomber Nomor Berapa Kemudian SO Nomor Berapa Supplier Name Siapa Kemudian Detailnya Kan Kelihatan Sampai Di Posisi Misalnya Quantitinya Unit Of Mission Unit Pricenya Dan Sampai Nomor Total Masuk Otomatis Tanpa Harus Melakukan Entrian Entrian Manual Dan Tanpa Harus Melakukan Validasi Jadi Artinya Yang Kita Bypass Disini Adalah Entrian Manual Dan Entrian Validasinya Validasi Sudah Kita Lakukan Langsung Sekaligus Terakhir Berarti Nanti Setelah Ini Berarti Ada Proses Manual Yang Kita Bypass Dua Tadi Terakhir Terakhir Kira-kira Begitu Seperti Itu Oke Next Ini Exception Ini Tadi Exception Kalau Misalnya Ketemu Jadi Kelihatan Di Sistem Kita Kalau Misalnya Ketemu Ini Berubah Jadi Merah Lain Kemudian Kalau Misalnya Kita Buka Lagi Kita Next Nah Ini Kelihatan Oh Ini Yang Salah Disini Ternyata Ada PT Daya Perkasa Abadi Tidak Terdaftar Dimana Di Sistem Kita Tidak Ada Nih Tidak 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 Mau Jangan Nah Berarti Perkasa Tidak Bagus Salah Tidak 取 Segit highest di CTO nggak kelihatan, di CTO nggak kelihatan dokumen type-nya gitu maksudnya ya ya, 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 ya kira-kira, next pak nah ini kalau misalnya invoice-nya sudah sudah match nih, sudah dapat nih ini apa namanya sih sudah jadi invoice-nya sudah di match-kan dengan proses receipt kita tadi ya oke, selanjutnya next pak nah ini selanjutnya, kalau misalnya kita sudah, apa namanya kita sudah mendapatkan nomor invoice-nya kita bisa buka, kita bisa, apa namanya lebih rinci lagi di dalamnya ya, kemudian proses proses approval-nya dan sebagainya sudah mengikuti proses, proses on payable yang ada dalam ERP sistem ERP tersebut ah, oke, kira-kira gitu pak seperti itu ya pak, kira-kira nah, kalau boleh tahu nih pak, ini pertanyaan aja sih nih pak ini setahu saya nih pak kalau OCR itu kan biasanya ya pak di kebanyakan pembacaan OCR itu kan ratenya itu 80% pak untuk membaca benar-benar sama yang ada di scan maupun gambar ataupun mungkin udah PDF gitu ya ke bentuk tulisan itu lupa itu nanggulanginnya gimana pak kalau disini pak? nah, sebenarnya yang kita miliki IAP Automation ini OCR-nya itu bukan sekedar OCR biasa tetapi intelligence OCR ya intelligence OCR itu apa sih sebenarnya betul-betul nah, kita tidak perlu mendaftarkan sekian lam banyak lembar itu dalam bentuk menjadi model gak begitu dia hanya cukup apa nam, mendaftarkan satu alaman misalnya alaman pertama itu apa kemudian alaman berikutnya akan mengikuti nah, itu salah satu intelligence-nya kemudian yang kedua kalau misalnya gak ketemu pula ini si OCR ini bisa membaca bisa mampu membaca handwriting tulisan tangan pak tulisan tangan contoh misalnya ternyata nomor PO-nya gak ketemu nih tapi dari orang misalnya orang account payable tau nomor PO-nya berapa dia tulis disitu PO number misalnya gitu nah, itu yang kemampuan OCR itu ditingkatkan disana kemudian yang ketiga dari aspek tadi itu itu akan ditingkatkan apa namanya pembacaan si siapa namanya pembacaan si OCR ditingkatkan jadi misalnya ya bisa tuh mampu membaca walaupun kabur itulah ada itulah kenapa kita harus melakukan verifikasi dan rekonsiliasi yang tadi itu bahwa ada memang kita gak bisa menghindari dan memungkirin bahwa beberapa invoice apa namanya si tampilannya dan formatnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan si apa namanya pembacaan IRP tadi gitu ya itu yang yang berikutnya saya apa namanya saya bisa sampaikan kemudian yang yang ketiga kadang-kadang nih apa namanya user itu kadang-kadang menanyakan nih saya malah nanya sekarang ya pak kalau misalnya kayak gitu apa secure gak pasti pak ini iya pasti pasti nah oke salah satu yang kita bisa elaborat disini adalah bahwa berkah kardaya berkasa itu sudah menerapkan ISO 27001 iya betul 27001 jadi artinya rekan-rekan berkawan sekalian tidak usah khawatir bahwa kita datanya udah ter-scure ya udah ter-scure dan sudah ter-encrypted dan apa namanya walaupun apa namanya kekuatiran itu tidak tidak harus apa namanya ada gitu loh gitu kira-kira oke 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 siap berarti anggapannya dari yang si machine learning itu mungkin dari 80% karena dia terus belajar gitu ya pak dia naik terus gitu ya pak naik terus anggapannya jadi mungkin bisa 90% bahkan mungkin 99% ya pak bisa sampai sekitar situ ya kalau misalnya nanti apa namanya teknologinya lebih maju lagi ya iya 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 dia akan belajar terus belajar terus sehingga nanti siapa namanya sistem OCR ini lebih apa lebih pintar gitu ya dan lebih akurat gitu ya pak lebih akurat lebih akurat membacanya gitu kira-kira oke oke nah kira-kira nih pak apa aja sih manfaatnya yang diperoleh nih buat perusahaan-perusahaan ya terutama kalau nerapin si AP automation ini gitu mungkin secara keseluruhan iya oke kita ke slide berikutnya nah ini adalah kira-kira apa yang kita dapatkan satu enterprise yang pertama adalah tight integration dengan ERP kita jelas karena apa karena dengan solusi account payable automation ini kita bisa mengelaborate dan mendapatkan integration dengan ERP kita dengan lebih apa namanya lebih lebih terpadu gitu ya jadi artinya sudah benar-benar menyatu dengan sistem ERP kemudian yang kedua adalah affordable dan capability feature ya intelligent OCR yang tadi saya sebutkan tadi jadi kalau misalnya nanti apa namanya kita mau pakai OCR itu tidak hanya terbatas pada pembacaan invoice saja saat ini kita invoice saja gitu betul-betul jadi artinya kemudian nanti kita bisa menerapkan kemampuan OCR tadi itu ke bisnis-bisnis yang lebih besar bisnis-bisnis yang lebih advance di sana seperti apa Pak contohnya misalnya contoh-contoh contohnya ya nah ini adalah kemampuan intelijen OCR kita nah Bapak bisa lihat di sana kalau Andrew bisa dilihat bahwa dia itu tidak hanya bisa membaca invoice dia bisa membaca KTP NPWP kartu keluarga artinya apa nanti kalau misalnya untuk sistem yang lebih luas misalnya-misalnya jasa keuangan kita kan butuhkan data-data yang pembacaannya itu pembacaannya lebih advance KTP bisa dibaca kartu keluarga bisa dibaca NPWP dan sebagainya ini sampai ke rekrutmen berarti HR nih ya Pak? salah satunya di rekrutmen nanti jadi kalau misalnya di rekrutmen di HR itu berarti kan kemampuan dia untuk misalnya membaca CV hijasa hasli apa tidak betul-betul mungkin dibaca dengan misalnya ada provider IPA yang bisa membaca nomor induknya dari salah satu perusahaan apa namanya dari satu perguruan tinggi perguruan tinggi oh iya ini oke apa namanya verified itu salah satu kemudian kita bisa membaca transcript ini lah dan sebagainya nah ini adalah salah satu beberapa item ya yang bisa kita apa namanya kita elaborate dengan kemampuan intelligence OCR tadi Pak oke oke keren keren nah kira-kira nih Pak perusahaan seperti apa sih yang butuh untuk implementasi AP Automation ini jadi kira-kira sebenarnya apa namanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya berhubungan erat dengan tagian pembelian ya tagian pembelian satu enterprise gitu ya kemudian pengelolaannya itu masih invoicingnya prosesnya itu masih manual itu salah satu salah satu market kita untuk apa namanya elaborate si account payable automation ini kemudian ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang memang ingin di posisi beberapa postnya misalnya seperti account payable resource ini ini dikurangi dengan pengurangan resource misalnya dengan mengalihkan bukan prati teman-teman account payable-nya di layup bukan di alihkan kepada hal-hal yang lebih strategis misalnya betul nah itu akan lebih mempermudah apa namanya enterprise untuk bisa mengurangi cost dengan meningkatkan account payable automation ini tentu akan meningkatkan revenue dan tentu meningkatkan efektivitas produktivitas tentunya akan meningkatkan juga performa dari satu enterprise oke 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 terus kalau kita kalau sobat berkawan mungkin kayak pengen coba dong implementasi ini untuk yang automation ERP kira-kira perlu siapin apa aja sih pak sebenarnya implementasi account payable ini bersama juga dengan implementasi ERP seperti biasa contoh misalnya beberapa stakeholder dalam apa namanya implementasi ini harus terlibat contohnya misalnya bisnis proses perusahaan yang memang sudah tertata terbaik artinya kemudian yang kedua itu adalah dukungan key user kalau misalnya kita akan implementasi dan juga dukungan top management agar misalnya si aplikasi AP Automation ini itu apa namanya diimplementasikan dengan efektif kemudian yang ketiga itu adalah juga support dari stakeholder vendor-vendor itu gitu vendor-vendor yang jadi partner dari si enterprise tersebut contoh misalnya satu satu supplier itu bisa memprovide apa namanya invoice itu ratusan misalnya perhari misalnya nah itu kalau misalnya kita harus implementasikan dia kadang-kadang ada beberapa bisnis proses yang mesti harus dirubah di posisi supplier misalnya gini kita sesuaikan misalnya Pak kalau misalnya kode dari kode dari currency bisa dirubah menjadi RP aja enggak sih jangan R R besar P kecil diseragamkan gitu nah itu kan itu kan mesti harus ada komunikasi dengan supplier ya apa namanya supplier potensial itu betul supplier yang memang sudah injis terus dengan enterprise tersebut betul kemudian juga yang terakhir adalah kemauan dari si enterprise tersebut untuk mengadopsi teknologi tinggi misalnya nah itu akan itu memang akan merubah beberapa aridigma dari apa namanya para key user terutama untuk bisa mengadopsi teknologi tinggi tadi oke untuk membantu pekerjaan mereka sebenarnya tapi kalau untuk implementasi ini berarti harus ada IRP nya dulu gitu ya Pak minimal sebenarnya bisa seragam karena kalau misalnya kita tidak ada IRP tentu proses account payable yang kita pakai itu kan masih manual berarti kan nah kita selipkan disana untuk bisa kita implementasikan juga ada IRP karena hanya pembacaan apa namanya pembacaan OCR pembacaan digitalisasi menjadi apa namanya proses proses apa namanya manual yang menjadi digitalisasi itu kan itu akan akan dibawa kemana tuh digitalnya setelah dibaca digital terus siapain kalau misalnya tidak di barengi dengan integrasi dengan apa namanya finance modul dalam berarti minimal minimal finance modulnya ada minimal finance modul itu udah bisa langsung untuk implementasi AP automation ini gitu ya pak anggapannya nah tapi IRP spesifik atau IRP apapun bisa pak sebenarnya saat ini yang kita bawa adalah account payable automatisasi di dua area sebenarnya kita punya yang kita adalah di GD AdWords yang kita sudah develop ya sudah dan satu lagi adalah produk kita ini namanya Opus B pak Opus B Opus B itu produk dari BRK Raya Perkasa memang yang kita apa namanya kita leverage dan kita enhance dengan pengalaman kita selama kurang lebih 20 lebih tahun 20 tahun lebih ya untuk diadopsi ke dalam Opus B kita enterprise resource planning software kita oke mantap pak oke thank you banget nih pak pak Hidon udah mau gabung nih ke podcast kita pada hari ini ya nah anggapannya dengan adanya AP automation ini kita juga bisa me leverage ya anggapannya perusahaan-perusahaan dan anggapannya bisa mengkat suatu proses yang mungkin seharusnya sudah bisa di otomasi gitu ya dan tentu bisa meningkatkan revenue dari perusahaan-perusahaan juga seperti itu ya sobat BRKawan yang kalau mau coba tanya-tanya ya dan mau coba lihat lebih lanjut nih tentang AP automation yang BRK punya baik itu untuk yang tadi ya JD Edward ataupun Opus B nah bisa langsung klik link di bawah ini ya nantinya dan thank you banget nih buat sobat BRKawan karena udah dateng nih ke Tech Talk BRK Podcast kita pada hari ini dan thank you banget pak Hidon ya untuk dateng juga nih untuk menjelajahi dunia digitalisasi ya terima kasih juga pak Andrew thank you sobat BRKawan karena udah nyaksiin episode kita yang hari ini nih jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Tech Talk BRK Podcast kita sampai jumpa di episode berikutnya let it go let it go let it go bye bye sub indo by broth3rmax